Assalamualaikum guys, Alhamdulillah kami sekarang berada bersama seorang yang kita cintailah Sangat kita cintai karena beliau merupakan zuriat dari Rasulullah SAW Tentu tidak ada yang kita inginkan kecuali mendapatkan sebahar Rasulullah Ketika berada bersama cucu baginda Rasulullah SAW Bip, mohon doa dan nasih hati kami Bip Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Syedina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wa ala Saudaraku, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah SAW Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, ngobrol dengan saudara kita yang ada di Batam Mudah-mudahan ini jadi jalan kita, silaturahmi kita Yang mendekatkan kita, mengeratkan tadi persaudaraan kita Karena belakangan ini umat Islam ini krisis akan persaudaraan Umat Islam ini krisis akan yaitu rasa saling bersaudara Krisis rasa saling merasa Rasa saling merasakan Kita lihat bagaimana penderitaan umat Islam dimana-mana Ketidakadilan dimana-mana Tapi kita lebih suka berdiam dengan kita punya organisasi Kita punya majlis, kita punya apapun Tanpa melihat kepentingan umat Islam yang lebih besar Ingat Nabi bersabda kepada kita Seorang mu'min tidak dikatakan mu'min sebelum dia cinta kepada saudaranya Sebagaimana dia cinta kebaikan terkena kepada dirinya Dan dia membenci keburukan terkena kepada saudaranya Seperti dia merasakan keburukan itu terkena pada dirinya sendiri Bagaimana ketidakadilan, bagaimana kemungkaran, bagaimana syariat diajak-ajak hari ini di negeri kita Dan subhanallah tidak banyak manusia-manusia, tidak banyak umat-umat yang peduli dengan hal itu Dan yang bisa mengalahkan semua itu cuma satu Satu hal Yang bisa mengalahkan kemungkaran Yang bisa mengalahkan kebatilan Hanya satu Kalian berpedang Teguhlah kepada talinya Allah Apa talinya Allah? Adalah ad-dinullah Agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Andai urusan kita didahulukan adalah urusan agama kita Urusan persatuan kita Urusan umat Islam Yakin tidak lama Allah akan berikan kepada kita Allah akan berikan kepada kita Yaitu Kemenangan yang jelas Ketika datang Yaitu pertolongan Allah Dan akan muncul daripada kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bersatulah Kita hilangkan sekat perbedaan Kita hilangkan sekat apapun Kita bersatu dalam satu kalimat Dan kita bersatu dalam satu kalimat Stop perdebatan yang tidak perlu Stop mencari perbedaan Carilah persamaan antara sesama umat Islam InsyaAllah Kedepan kita akan menjadi Bangsa yang besar Baljatun tayyibah Warabbun khafur Salam Allah Salam Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Guys Ingat Kita harus selalu berjamaah Karena Ketika kita berjamaah Kekuatan akan datang Dan insyaAllah Kemenangan akan muncul Jangan lupa selalu Memegang teguh syariat Allah Istiqamah dalam kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Takbir Allahuakbar